Duh, Rifardi wapur good Eeeh Waduh, apa kabar semuanya? Cliffcourt nyawan lagi disini Dan kalo misalnya kalian perhatiin gua Rumahnya beda So, ini bakal rumah gua Jadi ini rumah Rifardi Dan Bang, oke So, considering lately gua kayak lagi banyak tugas Banyak kerja dan segala macem Gua mikir kayaknya gua lagi butuh sekedar istirahat Dan gua sama Rifardi, sama Grant, sama temen gua Richard juga Kita memutuskan buat shoot Sunset, eh sunset Sunrise lah Kayaknya dari vlog ini gua mau coba bikin kayak semacam Seri video lah Yang ngejelasin What is the best time to shoot photos and videos Kalo misalnya seri ini bakal lanjut Kita bakal bikin video ini Jadi video yang pertama Dan kita akan membahas sunrise So, eh Sekarang udah jam setengah 12 Besok tuh sunrisenya itu jam Berapa, Rif ya? 6.59 Cuman 10 jam itu 30 Buat besok kita bakal shoot Ditempat namanya Nara Bean Tidal Pool Bener gak sih? Nara Bean Tidal Pool So, that's that dan We gotta sleep Kalo engga gua bakal gak bangun kayak Terakhir kali Gua bakal jelasin besok kenapa Oke, so Bye 5 jam setengah Sekarang jam 5 Dan ya Kita beli langsung beres-beres deh Bayangin men Pagi-pagi bangun gitu ya Kayak matanya masih sembab gitu Nyawa belum ngumpul Terus tau-tau speaker lu Mau muter lagu begini nih Sambil minum kopi gitu kan Makan Terus makan Roti bakar Gila Terus di luaranya hujan gitu kan Oke, so Kan semalem gua sempet ngomong kan Gua jelasin pagi ini gitu Jadi Sebenernya Hari ini itu Kita Pergi subuh Buat yang kedua kalinya Tapi Yang kemarin Gua gak ikut Karena Karena Gua gak bangun Siapa yang airplane mode ya Jadi Kan gua punya kebiasaan kan Gua kalo misalnya tidur HPnya gua tuh gua taruh di airplane mode gitu Terus si Rifardi Dia pagi-pagi Dan nelfon gua udah kayak Berapa kali ya Ratusan kali banyak HP gua gak bunyi sama sekali Dan alarm gua For some reason Juga gak bunyi Dan gua Pas gua bangun Gua cek jam Jam 8.40 Gua tanya ke drift lu Dimana kita lagi makan Ultra panik gitu So Gua ajak dia buat pergi cabut Foto lagi di subuh Dan Today is day Akhirnya Akhirnya Itulah Jadi kita sekarang Mau turun dulu Soalnya Teman kita si Richard Dia udah di bawah kan Agak ngaret dikit sih Tapi Should be alright lah ya Kita paling Berapa lama sama-sama 40 40 minit 40 minit drive It's not that bad gitu kan Halo Akhirnya gua ikut ya Selamat22 Selamatmorik Selamatangen Selamat datang kembali pagi channel gue channel gue apa? channel gue apa? channel lu, Cap? ya, alright, jadi... follow Rich The Foodie follow Rich The Foodie instagramnya disini ntar asik yang mau makan nurah enak mantap jadi kita pagi ini, kita barusnya lihat di temperature kita hari ini berapa? 11 derajat dan kemarin ya, mereka berdua kita cabut, mereka 9 derajat kebayang nggak itu seringin apa ya? lu kayak pagi-pagi, pas masih subuh angin masih kenceng 9 derajat, nungguin ada yang mau bangun lagi tapi nggak bangun lagi plus nungguin gue lagi itu kayaknya jadi makin lama nungguin itu kita sekarang lagi mau nungguin Grand dulu Grand termasuk yang kemarin juga nggak bangun so nggak mau disalahin sendiri pokoknya kalau misalnya salah, sebenarnya nggak salah sendiri bukan cuma gue yang salah kan gue udah bilang sama gue bawa mobil eh, halo Grand, yuk kita akhirnya ikut sunrise gila sih nggak justify sih itu warnanya sih let's go guys let's go let's go alright, so kita udah sampai di tempatnya ini masih gelap sih kayak matahari paling baru sampai jadi tadi kita parkir di daerah sana kita mesti jalan iya 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 iya, soalnya fotonya iya, iya tadi di daerah parkiran itu kita kayaknya lihat ada banyak orang parkir juga kan kayaknya mereka semua emang mau foto-foto juga deh sama kayak kita deh selamat datang di Narabean Tidal Pool ini cuma ada sesuatu tentang foto subuh lightingnya tuh nggak bisa kita dapet di jam-jam lain misalnya kayak waktu-waktu siang gitu ya kayak waktu-waktu malem gitu ini malam nggak sih kan gelap banget tapi kalo misalnya kita foto subuh sama kita fotonya tuh sunset somehow tuh beda gitu loh feelingnya tuh beda kayak dari temperaturnya dari warna lightingnya juga ini semua berbeda gitu loh alright, so another reason why you shoot foto at sunrise terlihat itu terlihat terlihat dia taruh tas kamu di sana deh kayak pemandangan kayak begini itu untuk beberapa reason you can only get it on sunrise bahkan buat sunset pun hasilnya tuh nggak bakal kayak jadi sebetul-sebetul memang kalo di video bener banget urusan gua dapet kalo misalnya pemandangan kayak gini for some reason ini cuma dapet tuh kalo misalnya sunrise, sorry dari kalo misalnya sunset, mirip-mirip tapi nggak bakal sampe sejelas ini ini juga kata Richard kelarusan kayak, apa ya? meskipun view-nya tuh kayak sebagus ini di kamera aja sebagus ini tapi for some reason yang kamera liat sama yang mata liat itu tuh kayak bener-bener beda memang kayak lighting kayak gini itu buat foto tuh bagus banget kira-kira kita bisa foto jadi kayak gini atau mungkin supaya jadi kayak gini gitu kan tapi kita foto sama kita ngeliat aja itu beda gitu loh kalo misalnya kita foto-foto subuh kita tuh tujuannya tuh kayaknya bukan cuma buat foto doang tapi kita memang dateng buat nikmatin sunrise gitu kayak bayangin men, lu tiap hari tapi sebelum ngantor ini adalah perkara pertama yang kalian lihat ini mungkin ada alasan lain kenapa kalian harus mengambil foto sunrise kalo misalnya kalian udah kebiasa foto pake cahaya lampu itu berbeda sih tapi hasilnya itu kemungkinan nggak akan bisa sebagus foto pake cahaya matahari apalagi kalo misalnya fotonya itu cahaya matahari yang lagi sunrise atau sunset gitu ya karena itu disebut the golden hour jadi kalo misalnya kayak foto-foto pagi atau foto-foto sore gitu ya dia ada 3 fase fase blue hour sunrise dan golden hour gitu blue hour itu kayak yang bener-bener matahari itu baru nongol gitu loh jadi sampe apa ya kayak yang bagian sininya itu itu kayak warna biru itu sebabnya ini disebut blue hour gitu kan nah blue hour ini bisa juga dipake buat foto tapi tapi agak tricky sih soalnya kayak temperaturnya tuh dingin gitu kan nah kalo misalnya golden hour itu tuh kayak tone fotonya tuh bakal jadi agak golden agak kuning gitu ya dan that's what it's called the golden hour gitu kan nah this golden hour itu adalah waktu yang paling bagus buat foto debatable tapi it's just like a general rule of thumb if you wanna take good photos shoot at golden hour that's it pasti bakal bagus soalnya kalo misalnya foto itu yang penting you don't need a good gear you don't need a good gear you don't need a good camera you don't need a good camera well lens, oke lah like you need a good lens but all in all you need a good lighting because what makes a good photo it's a good lighting nyet ada yang berenang dong si Erika aja udah kedinginan loh ada yang berenang cat lu kuat gak berenang? kok kayaknya kedinginan hahaha it's freaking cold, mate ini sekarang berapa ya? berapa derajat ya sekarang? sekarang 11 tapi feels like 7 feels like 7 11 derajat and it feels like 7 gua kemarin sempet ada 9 derajat tapi due to the wind it feels like 5 hahaha alright guys jadi segitu aja buat video gua hari ini so i mean look at that gitu loh kayak kalo misalnya itu gak cukup buat bikin kalian pengen foto buat sunrise i don't know what will so itunya dari kita ada Richard ga ada siapa sih Grant? Erika dan Vivarde we found it alright we haderegoa so see you next time peace dingín dingín dingin dingin balik острaden dingin? dingin? frozen meat walking frozen meat walking sumpah kamu tidak tahu berapa panas ini playback speednya setengah anjir kalau di youtube tangannya buffering tangannya buffering